Intro What's up guys, Assalamualaikum, Salam sejahtera semuanya Apa kabar ya, semoga selalu sehat dan dilimpahkan riski guys So, kali ini aku akan unboxing ya Gear yang aku pakai untuk vlog aku ke depannya ya Kali ini aku memakai GoPro Yap, ini adalah GoPro Hero 7 Black ya Ini aku beli udah lama sih, udah lama banget Tapi aku hampir gak pernah guna Aku gak pakai, sama sekali belum pernah aku record pakai ini So, kali ini aku akan coba beli aksesori dia Jadi aku beli ini di Shopee So, apa aja yang aku beli untuk setup GoPro ini Biar lebih keren, simple dan gambar jelas Lepas tuh audionya juga jelas So, kita unboxing guys Jadi untuk kalian yang pengen setup GoPro Boleh lihat tutorial ini ya Dan tonton sampai habis Apa aja aksesoris yang aku gunakan untuk GoPro Hero 7 Black ini So, jangan lupa subscribe guys Oke guys, kita akan coba unboxing ya Ini aku belinya di Shopee So, apa aja di dalam ini kita koyak ya Ini pakai pisau yang begitu dahsyat Ini adalah pisau dapur Sebab cutter gak ada ya So, kita buka Alright guys, pertama-tama aku membeli ini ya Ini adalah salah satu tongsis Nah, tongsis multifungsi ya Untuk GoPro bisa Dan untuk handphone juga bisa So, kita buka yang ini Ini harganya murah meriah guys Aku dapatkan dengan harga Rp 50.000 atau berapa gitu lah Rp 60.000 lebih Nah, ini cukup solid ya Cukup solid Nah, cukup solid guys So, ini bisa jadi panjang Taruh GoPro disini nanti ya So, disini juga ada pemegang untuk handphonenya Nah Juga ada So, dapat ini juga untuk kunci ya Nah Seperti ini So, ini sudah Dan kemudian ini Ini yang penting guys Ini adalah Ulanzi V2 ya Ulanzi V2 So, ini Kita pasang Hosing GoPro Kita pasang di GoPro nya So, kita buka Dapat apa aja Dapat apa aja Di hosting ini Kita cek Ini daripada China ya Ulanzi Nah, ini dia guys Oke, seperti ini Oke, seperti ini Kondisinya seperti ini So, gimana cara bukanya Oh, ini ada penjepit sini Ini ya Oh, ini Kita tarik Seperti ini Seperti ini Nah, gitu Oke Dan Ini sudah Dan ternyata isinya cuma ini aja Nggak ada lain ya Ini saja Kemudian aku disini membeli Boya Boya Mic Boya MM1 Nah, ini Boya MM1 Microphone Dia untuk GoPro juga bisa Dan untuk DSLR Ataupun Miroless Juga bisa ya Kita buka juga Ini Wow Guys Ini ada surat Garansi Dan ini Petunjuk ya Kalau kalian Nggak males Bisa baca dulu Oke Di dalamnya Seperti ini Kita dapat Seperti ini Ini ada Bulu kucing Ada tulisannya Boya Ini Paling laris Di e-commerce Sebab Kalau dibandingkan Dengan road Rode Itu lebih mahal Jadi aku memilih Boya aja Sebab Quality dia pun Kurang lebih aja Menurutku Tapi nggak tahu ya Itu Persepsi kalian sendiri Mungkin kalian Lebih memilih road Ataupun memilih Boya Terserah kalian Tapi menurut aku sih Boya ini sudah worth it ya Dengan harganya Yang murah Dan terjangkau Nah Ini dia Boya Dan disini kita dapatkan Ini Dan kabel Oke Dapat tas juga Tas Ini kabelnya Dapat dua ya Nah Dapat dua Dalam kotaknya Dapat dua Seperti ini Oke Ini sudah ya Ini yang penting Nanti dia sangkut Di atas Nanti kita akan Setup di GoPro nya guys Dan yang paling Mahal Barang itu Adalah ini Aku nggak tahu Kenapa adapter Dia bisa Memahal Sebegitu ya Harganya sampai Satu juta Lebih Padahal Cuma adapter Tapi kalau Nggak ada ini pun Nggak bisa juga Untuk kita Taruh microphone Di GoPro ya Jadi terpaksa juga Kita harus Membelinya Guys Tapi yang ini Aku dapatkan Cuman Rp850.000 Nggak sampai Satu juta Itu di Sopi ya Tapi kebanyakannya Sih Satu juta Lebih Kita milih Dulu Coba harganya Beda-beda Di e-commerce Oke guys Inilah Tipenya Adapter GoPro Pro 3.5 5mm Mic Dan disini Tertera Hero 7 Black Hero 6 Black Dan Hero 5 Black Jadi untuk Tiga GoPro itu Boleh connect Seperti ini Contohnya GoPro Adapter Terus baru Mic Jadi nanti Aku akan Gunakan Dengan Mic Boya Itu Adakah Functionnya Oke Ataupun Nggak Ya Harapan Si Oke Kita Buka Kotak Ini Kotak Ini Kecil Dan Isinya Apa Aja Di Dalam Ini So Kita Buka Oke Guys Kita Buka Apa Aja Yang Ada Di Dalam Sini Ini Original Daripada Tam Yap Isinya Seperti Ini Aja Simple Banget Harganya Harganya Mahal Tapi Isinya Cuma Satu Aja Cuma Ini Doang Tapi Harganya Satu Jutaan Untuk Kalian Yang Pengen Membeli Ini Kalian Harus Searching Dulu Ada Harga 850 Ini Aku Dapatkan Dengan Harga 850 Jadi Cukup Murah Di Antara Toko Yang Lain So Kita Akan Setup Di Ulan Z Dengan GoPro Dengan Mix Sekali Oke Oke Guys Mula Kita Buka Yang Ini Dulu Ini Harus Dilepaskan Ini Dia Punya Tutup Colokan Adapter Ini Kita Harus Lepaskan Dulu Oke Cara Melepas Itu Sangat Mudah Jadi Kita Klik Ini Klik Nah Gini Kemudian Kita Tarik Aja Nah Gitu Guys So Ini Sudah Terbuka Sudah Terbuka So Kita Masukkan GoPro Di Ulanzi Ini Seperti Ini Oke Sudah Masuk Dan Ternyata Udah Pas Banget Ini Di GoPro So Kita Tutup Oke Kita Dorong Aja Guys Dorong Aja Udah Klik Oke Menurut Aku Sudah Fix Udah Kencang Banget Ini Udah Fix So Kita Tinggal Masukkan Adapter Oke Adapter Kita Masukkan Daripada Sini Ini Sebab Tempatnya Itu Memang Fix Banget Dan Kita Jangan Ini Fix Banget Tempatnya Sepertu Ini Lihat Udah 6 Kemudian Untuk Cara Masukkan Ini Kan Susah Lihat Susah Kan Dia Gak Bisa Ini Susah Susah Kalau Kalian Gak Pernah Tapi Kita Ada Secaranya Kita Puter Dulu Nah Gini Sudah Terpasang Tanah Oke Sudah Cantik Menurut Aku Keren Banget Ini Simple Banget Kita Coba Mic Kita Pasang Mic Ada Disini Nah Gini Kita Ketatkan Oke Nah Comel Wow Keren 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 Comel Ya So Kita Coba Stand Nya Dulu Stand Sini Kita Kunci Dulu Steady Bro Keren Banget Ini Keren Dan Aku Punya Stand Kita Pasang Di Apa Di Tongsis Tadi Juga Bisa Dan Aku Ini Pasang Disini Ya Ini Adalah Stand Daripada Gimbal Aku Punya So Aku Pasang Aja Disini Ful Style Bro Jadi Kalau Nge Vlog Ini Gak Malu Guys Keren Habis Keren So Kita Pasang Mic Daripada Boya Kita Letak Disini Mantul Keren Banget So Kita Pasang Mic Kita Colokkan Disini Styl Abis Guys So Kita Pasang Bulunya Biar Nampak Styl Sikit Wow Gila Ini Baru Vlog Keren Ini Ini Untuk Pegang Styl Gak Styl Gak Dan Kita Bisa Guna Ini Juga Tongsis Kalau Kita Mau Panjang Kita Bisa Pasang Disini Senang Masang Sebab Itu Aku Beli Tongsis Yang Panjang So Kalau Untuk Vlog Biasa Kita Bisa Pakai Ini Dan Ini Daripada Aku Punya Gimbal Jadi Aku Manfaatkan Untuk Pakai Disini Dan Ini Daripada Ulanzi Ulanzi Terus Gopro Mic Adapter Terus Mic Ini Jadi Style Keren Banget Guys Untuk Kalian Yang Punya Budget Minim Kalian Bisa Beli Ulanzi Ini Harganya Cukup Murah Gak Sampai 100 Ribu Adapter Menurut Aku Yang Paling Murah Dan Untuk Mic Ini Pun Harganya Gak Sampai 300 Ribu Jadi Kita Membutuhkan Ulanzi Lepas Mic Adapter Dengan Mic Boya Ini Akhirnya Kita Mempunyai Gear Yang Begitu Keren Banget Nanti Kita Akan Coba Besok Lusa Kita Buat Vlog Menggunakan GoPro Hero 7 Black Oke Guys Mungkin Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini 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 Tutorial Buat Teman Teman Yang Pengen Buat Vlogging Dan Punya Budget Yang Agak Murah Kalau Kita Pakai DSLR Ataupun Myroles Itu Mungkin Agak Besar Tapi Kalau Pakai Ini Kita Kelihatan Simple Dan Ya Menurut Aku Keren 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 Sebab Dulu GoPro Itu Gak Mengeluarkan Casing Ini Dulu Memang Sulit Didapatkan Jadi Untuk Masang Adapter Itu Jadi Semperahut Jadi Gak Gak Kemas Gak Keren Tapi Setelah Ada Ulanzi Gopro Kita Terlihat Keren Sumpah Keren So Ya Guys Sekian Dulu Video Kali Ini Thank you Yang Sudah Menonton Sampai Habis Dan Semoga Kita Selalu Bisa Memberi Manfaat Untuk Sesama See you In the next Video Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye